Pemirsa ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK masal bukan isapan jempol belakang. Di Kalimantan Tengah hingga akhir September 2015, pekerja perkebunan dan pertambangan yang kena PHK sudah mencapai seribu orang. Ribuan pekerja lainnya kini juga tengah bersiap menanti gelombang PHK susulan. Ratusan pekerja perkebunan kelapa sawit yang berasal dari Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah belum lama tadi mendatangi kantor gubernur Kalimantan Tengah. Melakukan unjuk rasa sehubungan dengan tindakan perusahaan yang mem-PHK secara sepihak. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah, Hardi Rampai pada Kamis 1 Oktober pagi hari mengungkapkan PHK secara nasional juga berimbas ke Kalimantan. Setidaknya seribu pekerja perusahaan perkebunan dan pertambangan sudah menjalani PHK dari pihak perusahaan mereka bekerja. Sedangkan lebih dari seribu pekerja lagi saat ini masih menunggu proses PHK dari pihak perusahaan tempat mereka bekerja selama ini. Dikatakan Hardi Rampai, seribu pekerja yang sudah di PHK telah diselesaikan dengan baik oleh perusahaan melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat seperti pembayaran uang PHK sesuai dengan lamanya mereka bekerja. PHK ini akibat biaya operasional dan sebagainya, itu alasan-alasan yang sudah disampaikan. Nah tentunya kami dari Dinas Naga Kerja Trans Provinsi Kalimantan Tengah tentunya berkoordinasi baik dengan Dinas Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Tengah ini. Ditanya bagaimana jika ada perusahaan yang mem PHK pekerjanya secara sepihak tanpa memberikan hak pekerja, Hardi mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang lalai terhadap pekerjanya sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Kalimantan Tengah ini akibat pihak perusahaan tidak mampu lagi menutupi tingginya biaya operasional. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivansyah dan Ade Sata melaporkan.